Sejak kepergian mendiang Al-Ghushah Putra, Maklara sering direndahkan oleh Al-Cis didikannya. Sosok manajer Maklara punya peran besar dalam karir Al-Ghushah Putra. Namanya kerap diperbincangkan saat Al-Ghushah Putra sakit dan meninggal dunia tiga tahun lalu. Wanita bernama lengkap Vera Zanodia tersebut diangkat sebagai sosok penting dan berjasa besar dalam membangun karir lagi dari nol. Semasa hidup Al-Ghushah Putra, ia dan Maklara berhubungan baik tak melulu soal bisnis tak pelat. Saat Al-Ghushah pergi selamanya, Maklara begitu terpukul. Ia mengaku berlarut dalam kesedihan selama beberapa tahun. Hingga belakangan, Maklara memilih untuk membuka warung makan dan pada waktu hampir bersamaan, Maklara ditinggal sejumlah artis didikan yang memilih keluar dari manajemen. Lewat sebuah pengakuan, Maklara belak-belakan bicara tentang mantan artisnya yang pernah dia bantu. Hal tersebut disampaikan Maklara kepada channel SG Entertainment yang tayang di YouTube, Rabu, 30 Januari 2019. Bahkan, kata Maklara ia sempat dikata-katain jatuh miskin. Ada yang ngatain, aku dibilang jatuh miskin. Maklara begini, Maklara begini, aku enggak apa-apa, ujar Zara. Aku enggak apa-apa dibilang jatuh miskin. Yang penting anak-anak aku punya karya, punya prestasi. Dikatain miskin, kan orang rejekinya kadang di atas, kadang di bawah, tandasnya. Ia pun mengaku dulu juga orang susah, sehingga hal biasa baginya dibilang jatuh miskin usai kepergian naga. Lanjut Maklara, di beberapa media online, dia diberitakan jatuh miskin sehingga harus berjualan. Dan yang mengatakan itu adalah EKS artisnya. Yang ngatain itu mantan anak, artis, didikan Mak. Aku cuma bilang, ya Allah, aku kan jualan begini buat nama-nama lu biar pada naik. Ucap verkan, modal, bukan pakai uang mereka, tapi jual mobil sama jual rumah. Habis mas, katanya Maklara kemudian bercerita. Ia dulu memiliki mobil mewah, tas mahal, hingga rumah. Tapi semuanya sudah dia jual demi kemajuan anak bidiknya. Justru setelah itu, ia merasa dihina. Eh, dihina. Manager itu ngejualin barang ya. Oh jatuh miskin. Padahal orang yang bilang gitu pernah dateng ke rumah pinjem duit, kata Iveria. Di akhir video, Maklara pun menyampaikan penyesalannya. Kayak merasa nyesel. Nyeselnya dalam arti gini, gue berkorban jual mobil, jual semuanya buat naikin orang. Saat aku lagi sengsara, mereka, takut tuangnya diambil sama Maklara. Akhirnya mereka pergi satu-satu, tuturnya Maklara bersama Mendiang Al-Gashah Putra mendirikan cantik, molek, endah. CMI, Management. Di lansir dari laman Twitter at Management CMI, PH Management Artis ini didirikan sejak tahun 2013 sejumlah artis kenamaan pernah tergabung dalam manajemen ini. Namun sepeninggal Al-Gashah Putra, satu persatu teman dekatnya termasuk seng adik, Billy Shah Putra memutuskan untuk keluar dari CMI Management. Maklara dalam wawancara sebelumnya, pernah membantah larut dalam keterpurukan karena anak asuhnya memilih hengkang. Bukan merasa yang terpuruk, tapi kehilangan aja. Karena kalau Mak udah sayang tuh parah sayangnya sama orang, tegas Ver di warungnya. Ia pun mengungkapkan, selama menjadi manajer Al-Gashah, Ver biasa bercerita kepada anak-anak asuhnya. Alhasil hal itulah yang membuat ia sempat merasa down saat ades andalannya pergi satu per satu. Tapi beruntung, artis yang saat ini masih bertahan dengannya selalu menguatkan Vera. Kalau ibarat mereka pergi, sudah biasa dalam kehidupan. Kenapa harus takut, mereka juga selalu memberi motivasi, tutur Vera. Mak Vera lantas mengatakan, selama ini ia kerap menghabiskan waktu dengan artis-artis yang dinaunginya. Memang ia sempat merasa drop tetapi, rasa patah arang ini tidak separah di alami Vera ketika dia kehilangan Al-Gashah Putra. Lebih lama ditinggal agenangisnya. Itu sampai dua tahun emat, rasa kehilangannya itu. Untuk bangkitnya susah, ujar Vera. Sementara itu saat ades yang dinanunginya memilih hengkang, Vera hanya sempat merasa down selama enam bulan. Vera membantah anggapan jika artis-artis yang keluar dari manajemennya itu tak tahu diri. Sebab, menyikapi hal ini, Vera merasa lebih bijaksana kalau masing-masing pihak introspeksi diri. Nggak salah mereka juga, nggak salah emang. Ibarat kata emang udah jalannya kita pisah, ucapnya. Menurut Vera, selama ia mengelola manajemen artis, dirinya lah yang selalu jadi ujung tombak kala artis didikannya diserang haters. Misalnya aja, anak emak dikatain orang. Itu yang paling enggak terima emak. Saking sayangnya emak sama anak-anak emak. Makanya, ketika anak-anak emak pergi, ada rasa ya anak gue udah enggak ada, curhatnya. Ia pun berpesan agar artis-artis yang kini memilih keluar dari manajemennya agar tidak menjelekan mak Vera. Sebab, kata Vera ia juga ogah menjelek-jelekan mantan anak didiknya. Pokoknya, jangan ada yang ngejelekin satu sama lain. Karena emak sayang sama kalian, kalian juga pernah sayang sama emak, pesan Vera. Vera pun mengenang saat ia masih menjadi manajer artis ternama Tanah Air. Dirinya selalu mencarikan pekerjaan terbaik untuk anak didiknya. Mak pernah bikinin film, bikin program TV, bikinin single album. Buat apa? Biar mereka dilihat banyak orang, tanda se-vera. Mak Vera juga mengaku jika ia yang memberi modal. Ia memang emak modalin kok. Film ia, suami untuk emak, warisan nalga, sama Billy Lost in Singapore. Modal emak ia, map yang danain, tutup Vera kemudian tersenyum. Film, 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 film Terima kasih.